Peserta belajar menerjemah Al-Quran metode Granada Kalau tadi kita belajar menerjemah Al-Quran Dengan mencari maknanya melalui kamus induk Al-Quran Maka kita sekarang akan membaca tafsir satu ayat saja Dari Kitab Mukhtasar Ringkasan Tafsir Al-Baghawi Di ayat 2 Surah Al-Fatihah Dia katakan Alhamdulillah lafzuhu khabar Alhamdulillah itu lafadnya khabar, berita Segala puji milik Allah Ka'annahu yukbiru annal mustahhaq walil amdi Wallahu subhanahu wa ta'ala Seolah-olah ia memberitahu Memberitahukan, mengabarkan bahwa yang berhak Untuk dipuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Wa fihi ta'limun lil khalqi Dan itu ada pengajaran untuk seluruh makhluk Takdiruhu khulu alhamdulillah Ya takdirnya Katakanlah Alhamdulillah segala puji milik Allah Dan segala pujian itu Itu bisa jadi maknanya Mensyukuri segala kenibatan Dan bisa juga artinya pujian Kepada Allah Karena ia, karena Allah Memiliki sifat-sifat yang terpuji Lilahi milik Allah Dia katakan Alhamu fihi lilistihqaq Lam disitu lilistihqaq Lilistihqaq Artinya berhak Segala puji lillahi adalah hak milik Allah Segala puji milik Allah Namanya istihqaq Kama yakulu Kama yukulu Ad-daruli Zaid Sebagaimana orang mengatakan Rumah ini milik Zaid Ya Haknya Zaid Pujian itu haknya Allah Bukan hak siapapun Rabbil alamin Allah ta'ala Malikul alamin Wa murabdih Wa la yukulu lil makhluk Huwa al-rabbu Mu'arrafan Rabbil alamin Dia katakan Itu artinya Allah yang mahaluhur Maha tinggi Yang memiliki Menguasai seluruh alam Dan yang mendidik mereka Dan tidak boleh untuk Sang makhluk dikatakan Ar-rabbu dengan kata al Huwa al-rabbu Dialah ar-rabbu Gak boleh Kalau misalnya Rabbul bayti Itu bisa artinya Pemilik rumah Ya Dia pakai alam Inna ma yukulu Rabbu katha mudhafan Ya Kalau Kalau mau dikatakan Rabb Ya harus Menjadi mudhaf Ya Dalam bentuk Kata majmuk Rabbul Misalnya Rabbul madrasah Bukan Tuhan madrasah Rabbul madrasah Memilik madrasah Memilik sekolah Ya Begitu ya Saya kira ini Cukup ya Lumayan Satu-satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontoncimum